selamat menikmati pasar malam di Malaysia tapi yang jualan orang Jawa kalau kemarin ada social experiment daripada channel Mr.Buzz berkenaan dengan istilahnya bertanya apakah tahu anak-anak milenial di Indonesia berkenaan dengan orang Jawa yang banyak di Malaysia mereka kebanyakan gak tahu guys jadi segitu makanya ketika ada komentar-komentar yang gak enak itu berarti gak tahu kalau di Malaysia itu banyak orang Jawanya jadi saya kasih tahu lagi bahwasannya di Malaysia banyak sekali orang-orang Indonesia yang imigran ke sana yang dikirim ke sana untuk tinggal di sana seperti itu terutama orang Jawa orang Sumatera orang Kalimantan juga ada seperti itu guys ya dari Riau dan lain sebagainya banyak sekali orang Indonesia di sana seperti itu guys dan disini ya kan Abang Toha ataupun Mas Toha ini ke pasar malam ya ke pasar malam yang ada di Malaysia tentunya yang jual itu orang-orang Melayu kan pastinya tapi disini ya Mas Toha ataupun Abang Toha ini menemukan bahwasannya yang jualan di sana itu orang Jawa so saya penasaran sekali guys bagaimana reaksi Mas Toha ataupun orang Jawa ini ketika ketemu ataupun berjumpa dengan orang Indonesia yang logatnya itu Jawa banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Mas Toha macam itu kan so jom kita tengok videonya let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bang lagi ngapain sekarang berada di pasar malam air biru sebentar sebentar guys pasar malam ini kenapa siang gitu pasar malam tapi siang hari gitu ngapain bang ya mau belanja dong belanja apa belanja apa saja soalnya di pasar malam semuanya ada serba ada yuk silahkan yuk kita merapat ke pasar malam air biru pasir budang ada apa saja ya buang kok ngomongnya cepat-cepat iyalah biar kalau cepat itu biar apa ya biar biar cepat segalanya lah gitu ini Masnya senyum-senyum ini dari Jawa Timurnya mana Mas? Jawa Timurnya mana? Terenggalek Terenggalek? Terenggalek menyiapalur? tiap kabarnya Tenggalek jadi disini saya bersama TKI dari Tenggalek sahabat saya juga dan ini suasana pasar malam di Malaysia ya ini di pasir budang ya kok rame sekali ya rame rame pasal jualan apa saja ada dari kue terus dari sandal-sandal atau selipul kalau bahasa Malaysia oke ini bermacam-macam dari suku bangsa semua ada disini ya dan juga aneka makanan semuanya ada pakaian juga ada ya lah kok macam-macam iya macam-macam nih jualan kue-kue semuanya juga ada disini ya oke bang 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 saran bang saran pusing saya lihatnya bang jangan cepet-cepet videonya slow dikit semuanya luar biasa sangat rame lor oke jadi disini masnya mas kamu itu mau belanja apa mas dari tadi kok gak beli-beli oh belum lagi ya oh belum lagi tengok-tengok dulu ya jadi masnya lagi cari senggol-senggolan ya loh jadi ini kuliner Malaysia lor rame sekali kuliner Malaysia ada berbagai macam-macam makanan jagung rebus juga ada lor loh gitu lihat masak jagung rebus ada ini jagung rebus kalau singkong rebus belum tau ya ya ini temen saya ini jalan lurus terus dari tadi gak beli-beli ya entah mau dia mau beli apa saya pun juga penasaran ya karena disini sangat rame sekali ya pasar malam di Malaysia luar biasa rame nya halo lor pihak kabarnya lor dan ini mas-masnya pekerja pabrik atau pekerja kilang ya sedang berbelian ya dan ini juga ada jual-jual kebutuhan pokok atau kebutuhan keluar luar biasa sangat rame dan saya pun sangat teramat senang sekali dengan suasana di Malaysia lah masnya kok masnya kok sewenang ya di Malaysia ya alhamdulillah selama berada di Malaysia ini sangatlah senang ya oh penjual telur juga ada telur kampung telur negeri semua ada telur puyuh juga ada terus mie goreng mie goreng nasi goreng semuanya ada semoga abangnya laris manis amin ya robbal alamin ya ini terus jualan apa ini jualan goreng gorengan ayam goreng semua abang mas kamu itu beli apa enggak dari tadi enggak beli-beli ya sampai saya pegel melaku-melaku terus ini disini mau beli apa mas oh mau beli kerongkongan ya jadi kerongkongan itu harinya 3 ringgit atau 10 ribu rupiah luar biasa sangat ramai sekali abangnya ini memang memang sedap ini guys ini kayaknya yang viral itu ya bukan ya manis mudah-mudahan jualannya sukses selalu ya ini luar biasa dengan kesih bukannya menggoreng ayam ayam goreng keriuk pasti enak apalagi dicocok dengan sambal luar biasa enaknya abangnya senyum-senyum mudah-mudahan laris manis sukses semuanya ya dan sekarang kita berpindah mau kemana lagi mas jadi sangatlah rame penuh sesak lah kok enggak ada cewek-cewek liwat cewek-ceweknya belum pada keluar ya insya Allah nanti akan keluar ceweknya awal lagi masih apa lagi ya mas ya ini kalau malam rame enggak mas oh kalau malam rame ya jadi kalau malam rame ya disini tuh berbagai jual-jualan apa saja ada disini di pasar malam ya lu maris hingga buah-buah buah-buahnya juga ada buah salak buah mangga semuanya ada semoga laris manis mas semoga laris manis lu bisa ngomong jawa tuh mas bisa ngomong jawa lu sidik-sidik ternyata masnya ini bisa ngomong jawa orang jawa mas orang jawa orang manado mudah-mudahan jualannya laris manis mas dipermudahkan segala urusannya jangan lupa untuk temen-temen yang di pasir gudang silahkan beli buah-beli buah di pasar malam pasar malam air biru pasar malam air biru murah meriah masak Allah manis-manis buahnya luar biasa udah lama merantap di Malaysia baru mas baru 5 tahun mas baru 5 tahun 5 tahun 5 tahun katanya baru mas Allah luar biasa jadi begini kalau pasar malam ya luar biasa kerameannya oke terima kasih mas mudah-mudahan sukses lancar selalu ya amin mas amin ya robbal alamin oke oke mas oke terima kasih mas oh iya mas oh ini aku dikasih ke lengkeng sama masnya penjual ya luar biasa terima kasih banyak mas mudah-mudahan sukses selalu lancar jaya amin ya robbal alamin senang loh guys ketika kita merantau di tempat orang ya kan di negara orang lalu kita ketemu dengan orang Indonesia ataupun yang senegara dengan kita itu sangat-sangat menyenangkan sekali macam ketemu dengan keluarga kita guys asli-asli dan saya sudah merasakan itu ya buat teman-teman yang belum merantau ya boleh merantau ya ke negara orang ke Malaysia Singapura Taiwan Hongkong dan lain sebagainya ya Arab Saudi juga boleh ya kan nah disana ketika berjumpa dengan orang Indonesia maka kita akan merasakan hal yang beda banget sangat asli dan ini sedang berada di sekitaran pasar malamnya ya jadi disini berjual aneka ragam dari pakaian mainan semua makanan terus kue-kue kering semuanya ada Alhamdulillah sangat rame penjualnya pun juga senang ya mudah-mudahan para penjual-penjual disini laris manis setiap halangan suatu apapun diperlancarkan segala usahanya dan mudah-mudahan cuacanya malam ini malam hari ini tidak hujan ya karena kalau malam hari ini hujan jadinya kasihan para pedagang-pedagangnya mudah-mudahan malam hari ini cuaca cerah agar para pembeli-pembeli pergi ke pasar malam ya nah ini pasar malam mana ini pasar malam pasir gudang jadi bermacam-macam orang jualan dari buah-buahan ada buah nangka juga ya mudah-mudahan jualannya laris ya mas amin ya robbal alamin dan disini juga ada penjual kacang jagung semuanya ada mudah-mudahan laris semuanya amin ya robbal alamin ya mas mau kemana mas oh beli sayur dan ini ada penjual sayur pucuk pakes ya apa namanya pakes ya ya disini ada sayur pakes juga ada oh oke pakes itu bisa tadi ini ya guys ya di sayur ya guys ya baru tau oh pucuk paku kalau di malaysia pucuk paku kalau di indonesia pucuk pake lo isah ngomong jawa wah jawanya pun tim mbak malang malang arema salam satu jiwa ojulali orang jawa guys orang indonesia guys masya Allah senang ya arema lho lho wes IC sudah IC sini oh IC sini loh ternyata lah itu bisa ngomong jawa walah mas walah lah 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 tiba orang jawa kabar aduh re mas mas kabar ya mas alhamdulillah lah ternyata di pasar malam ini ketemu sama saudara saya dari Jawa Timur orang malang arema mantap disini tuh jual bermacam sayur sayuran sangat segar sekali ada tomat ada wes luar biasa semuanya lengkap sebentar ya saya mau bengobrol sama bapaknya disana ya terima kasih oh terima kasih ya lho saya sayang terima kasih boleh video ini gitu loh jadi kalau orang di Jawa terus merantau di luar negeri ketemu sama orang Jawa mas Allah senangnya luar biasa betul jadi hari ini saya berkesempatan luar biasa penjualnya dari orang Jawa malang lor masa Allah ini malangnya mana mas malang Jawa Timur yang malangnya mana Jawa Timur mana Kalipari yang dari Kalipari jangan lupa subscribe like comment karangkates udah lama disini sudah penduduk disini ya iya sudah menjadi penduduk Malaysia ya beginilah keane ragaman beraneka ragaman di Malaysia berjumpa sama saudara saya dari Jawa Timur kalau saya Jawa Tengah luar biasa mudah-mudahan ya mas jualannya laris manis amin amin sukses amin ini anak-anaknya disini apa di Jawa di Jawa ada tiga sini ada dua oh anaknya di Jawa ada tiga di sini tiga tiga masa Allah luar biasa mudah-mudahan sukses ya mas ya jualannya amin ini buat para siapa ya para anak-anak muda ingat orang tua berjuang untuk kalian jangan sampai kalian mengecewakan kedua orang tua kalian ya kan mas harus berbakti untuk orang tua negara dan masyarakat amin amin ini aku sama ibunya ya jadi aku kalau di Malaysia kalau ketemu orang Jawa itu sangat senang sekali luar biasa entah kenapa ya kok kayak rindu terobati tapi saya orang mana orang Indonesia ini cara mana ya saya orang Jawa ya orang Indonesia saya ini sudah sudah lama di sini tiga belas tahun oh saya sudah ada tiga puluh tahun tiga puluh tahun amin aku tak jalan dulu oke terima kasih sama-sama masya Allah jadi jangan lupa ya subscribe like and comment channel Toha Toha channel jangan lupa lah kok harus subscribe karena channel Toha berbeda dari channel lain ya di channel Toha menyajikan seputar info di Malaysia langsung dari lapangannya ya siap mantap oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya pasar malam di Malaysia tapi siang hari sudah buka guys berarti bukanya itu sampai malam seperti itu semoga laris manis buat semua yang jualan di situ ya kan termasuk bapaknya tadi yang dari Jawa Timur Malang ya terima kasih ya masya Allah sangat-sangat senang sekali apabila kita berjumpa di negara orang dengan satu suku ya kan satu bangsa satu negara sangat-sangat senang sekali dan beliau berdua sudah menjadi penduduk Malaysia guys dan itulah tadi ya banyak sekali orang-orang Jawa termasuk orang-orang Indonesia lainnya di tempat-tempat lain juga yang menjadi istilahnya warga negara Malaysia seperti itu sudah punya IC Malaysia seperti itu guys sehingga apa sehingga anak keturunannya juga di Malaysia seperti itu ya kan jadi buat teman-teman semua pengalaman kita semua bahwasannya tidak semuanya di Malaysia itu orang Melayu masih banyak sekali ya kan ada orang Cina ada orang India ada orang mana lagi ya banyak sekali Banglaris dan lain sebagainya dan termasuk juga Indonesia seperti itu guys dan ya itulah tadi pasar malam penampakannya seperti itu suasananya seperti itu sangat-sangat meriah dan saya juga pengen kesana guys buat jajan gitu kan jalan-jalan saya pengen kalau ke Malaysia nanti jumpa sama Mas Toha ini kayaknya ya wah keren banget oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai apabila ada salah kata mau dimaafkan saya pamit untuk diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh